Ntar kita hidupin yang parkour-parkour nih Oh ada 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 yang parkour Ada yang parkour Kita berarti kita berarti Ada yang parkour ada yang parkour Bener kan gue udah bilang ada nak parkour disini man Nih lu kalo gak bisa parkour disini bahaya nih Kita lobby kan dulu nih nak parkour nih Wets membakin siapa Dia tau gue disini apa gimana nih Wets Mana tau nak parkour Oh tuh dia Oke Welcome back anak parkour What's up mamang bangk lagi sama bang lu banget Oke kita lanjutin aja PUBG Mobile Hari ini gue mau review tempat di Mana tuh Hospital ya di hospital Jadi kita nanti review tempat turut situ Terus kita cek cek lootnya oke gak tuh Good gak gitu kalo buat main squad Buat main duo buat main solo Kita review kita lihat dulu ya Soalnya banyak banget yang bilang Bang hospital katanya joss nih Gue juga belum Gue juga sebenernya jarang sih ke hospital Tapi pernah tapi gak gitu sering Emang udah lama banget Tapi kita langsung cek aja nih hospital Ada gak sih tentu gak lootnya Bagus gak sih Pokoknya langsung aja Let's go Oke kita sudah mendarat dengan sempurna ya Jadi kalo di hospital ini Paling bener sih menurut gua nih ya Turun di atas dulu Karena kalo Turun di atas Lu dapet senjata Lu bisa ngepik ngepikin orang gitu By the way tar lu Oke gua liat sesuatu Nah ini Hmm Bisa dilihat ya lootnya ya Gue masih belum mendapatkan Apa namanya rifle Tommy gun doang Kompe ambil dulu deh Holo ambil dulu deh Ya hospital ini gedungnya ada dua ya Di sebelah sono sama sebelah sini nih Gue pake Jadi kita kalo lu turun di atas Lu mendingan ngelut yang ini dulu nih Tiga lantai nih kalo gak salah nih Tiga lantai Ya lu cek cek aja ya Kok suram Oke tas level 3 Fast level 1 Helm 1 tas 3 ya Bentar bentar kok Gue takutnya Ada yang turun gue gak liat Dapet AKM Bentar salah salah Oke Hmm Kok barangnya sepi amat ya Ini ruangannya gede banget ya hospital Ini gede banget ruangannya Ntar kita kesal ya Ini hospital tuh gede banget Dan barangnya bisa lu liat ya Udah semenit nih Semenit lebih Gak ada apa-apa nih Extend Gue tuh cuman Cuman Tomigan sama AK doang Ini demen Tentok nih udah ujung Kosong man Ini apa Kompe SMG3 udah ambil pak Oke kalo udah kesini Kita turun ke lantai 2 ya Ini lantai 2 Kita cek lagi barangnya Wah ini sih Ini sih lebih parah Daripada perumahan Ini ya Perumahan Biasa gitu loh Yang perumahan biasa tuh Masih mendingan lah Soalnya ini jaraknya jauh banget nih Nah oke lah Ada kali 6 lah Gitu Buat solo sih Oke sih ya Bentar Tomigan gue buang dulu Gue beneran pake 2 AK deh Bentar bentar Ini ganti Ganti buang Kalau Kalau buang Udah Oke ya kita Dari tadi dapetinnya cuman AK doang Ini AK lagi tuh Kalo ada AK ini Boleh lah Recommended lah Cuman kalo cuman ada rival doang Terus lu sekuat Disini sih gue gak recommend ya Buat nge push rank Boleh sih Agak sepi Cuman Ya gimana nih lootnya Lootnya Ini banget Wah aduh Lootnya ini banget Apa namanya Suram gitu Kagak ada Barang-barang yang signifikan Gitu loh Berarti kalo pesawat Lewat sini Orang-orang mendingan pilih Gear Gopal ya Gear Gopal container Atau yang kota Mending Situ deh bang Lebih worth it nih Gue udah berapa menit Disini kagak ada Apa-ape Tuh Kosong mang Lagian nih ya Lagi Ini kan di era perang Gitu Ngapain dibangun Bangun rumah sakit Bingung gue Apal kalo orang sakit Tinggal pake medkit Sembuh Pool tank Ini kalo gak dapet car nih Gue gak recommend deh Kalo dapet car Oke lah Boleh kesinilah Duo lah maksimal ya Kalo squad sih Gak janji deh Gak janji bagus nih Squad nih Eh extend Kalo duo masih ngangkat lah Emang senjatanya nih Buat ngeloot Lu kan perlu heal juga kan Buat late game Kalo gak ada heal gimana Ini duo cukup sih Satu gedung duo Tapi ya Kalo ada musuh ya Good luck Lo harus cari Harus bunuh dulu kan Ya akhirnya gue tadi Di hospital Dapet car ya Tapi cuman car doang Gak ada yang lain Itu car juga diliatnya Di meja-meja gitu Terlalu lama Jadi gue cut aja Kelamaan Nyari-nyari car doang Nah sekarang kita di luar hospital nih Di depannya hospital Kayak ada Kayak kliniknya gitu lah Pokoknya Dan ini juga Suram Gak ada barangnya Udah lah Kita ke ini aja bang Ke Apa namanya Ke Apa tuh Gudang Tiga Bentar Gue denger sesuatu Pro player ya Kita ke gudang tiga Yang di Luar georgopol Jadi gudang tiga tuh ada dua Ada di georgopol Bentar Energy ngambil Ada yang di georgopol container Terus sama yang di luar georgopol ya Yang kita ke luar georgopol dulu Nah tuh ada mobil Nah tuh depan tuh gudang tiganya tuh Mending gue ngeloot disini deh Sumpah kalo boleh milih Mending yang di georgopol kota dah Mesti mendingan Ini parah Jadi hospital buat duo oke Buat squad gak janji Lootnya gak janji Rebutan itu pasti Apalagi squad random Mati aja lu man Rebutan loot man Gak dapet senjata Mau ngapain lu Oke kita berdisi lu man Disini Biasanya bagus disini Kalo disini Gue sering Jadi tau lah Biasanya baik gitu Biasanya Eh orang Orang Buset recoilnya Wah ini Gue ngeri banget pake AK nih Recoilnya gila ini Gak bisa nih Ganti deh Ini orang nih Bentar Oh Lari dia Ini orang nih Emang kita ganti deh Nah ada scar l tuh Oke kita lanjut ya Udah di gudang tiga luar Sekarang kita ke georgopol nih Siapa tau masih ada yang ngeloot gitu di atas Di contenternya pada parkour kan Pada parkour Parkour Ntar kita cedokin yang parkour Parkour nih Oh ada 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 yang parkour Ada yang parkour Kita berhenti kita berhenti Ada yang parkour ada yang parkour Bener kan gue udah bilang ada anak parkour disini man Nih Lu kalo gak bisa parkour disini bahaya nih Kita lobby kan lu nih anak parkour nih Wets Tembakin siapa Dia tau gue disini apa gimana nih mana tuh anak parkour oh tuh dia oke welcome back anak parkour welcome back to lobby gaming ya titip salah gue kagetin aja pro player gue keren real player gitu ternyata pro ya disini lo harus bisa parkour emang oh ada karla gitu tapi kita udah punya jadi buat apa kan gitu gak mau pake m4 lah hari ini mau skrl tuh depan ada buggy ya gak tau ini ada drivernya apa gimana gue gak ngerti yang jelas itu buggynya gak logis kagak ada bagi spawn disitu jadi kita hati-hati dulu mang aduh pemiliknya kemana ya bentar wuh set dropnya jauh banget itu gila terlalu jauh gak bisa dikejar ini kebiasaan gue kalo main di georgopol di sekitar-sekitar georgopol kalo lagi gak ada kerjaan ya nongkrong disini emang di atas gunung ini nih ini gunung ini ya gunung kematian ya bahaya banget lo koneksi ini dah disarankan kalo yang demen jadi apa cacing gaming jangan naik kesini bentar-bentar gue denger-dengar mobil gue denger mobil gue denger mobil gue denger mobil gue denger mobil wah minggat lagi mobilnya mungkin dia liat mobil gue jadi kabur kali ya wah tuh coba kita mana sih oh ada dia kita coba snapperin nih kalo kena GG nih stancen please stancen please please gue gak minta banyak-banyak gue minta satu kill aja ya yang mobil ini dah sulit terlalu ngebut mobilnya oke di gunung gak ada kerjaan kita kejar drop aja tuh dropnya di bawah gue udah gak ngerti lagi di gunung gak ada orang gak ada HP kita kejar drop parkir sini oke kita kasih tactical dulu mang biar ngelootnya eh duh salah tuh smokenya smokenya kelempar deh gak di tempat kotak deh kayaknya oh iya bener kita kasih lagi disini dah tadi sebelum kelempar gue kegeser jadi kelempar jauh kayaknya aman sih ya nah udah gede ayo kita loot oke oke favorit segala masa oke 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 siap di favorit gue mang semangat membara nih let's go cabut wits siapa tuh yang nembakin gue pake kart kena lagi kita cari mang yang nembakin kita pake kart tadi mang dikira dia jagoan sih ini apa ya udah tau gue penjaga gunung gear go pole wah ini dia nih hmm welcome back lu ya bad boy de tara gue udah kalo pake WM lu jangan deh jangan dipikpik deh tadi ditebakin kita mang lagi ngambil-ngambil loot emang kagak sakit tuh bertembak oke ini aman nih oke kita harus pergi nih ini mobilnya bad boy de tara tadi ya kita pake karena mobil kita aduh gue ngeliat ada batu buset tabrak batu langsung 60% apenya gila juga nih PUBG wits ada Tamiya lewat oke bos nanti kita ketemu ya ntar aja gue mau ke circle dulu oke itu jadi tempat yang tenang gitu soalnya ada AWM nih mantan nih ada AWM nih the best weapon in the game ya AWM kita kemana ya gue juga gak tau nih kemana gak ada tujuan depannya dikit ya depannya dikit ya tak berarti depannya dikit tak berarti nah disini nih good nih kayaknya kayaknya posisi good banget nih kayaknya nih oke waduh ada rumah kita harus ini dulu ya mapping dulu dropnya disitu deket slow berarti circle selanjutnya gak jauh-jauh dari drop kan berarti kita wah tuh rumah udah closing ya kayaknya gak ada orang sih kosong ini mah belum ada orang ya dari tadi belum ngeliat orang gak ada suara tembakan gak ada sama sekali ini gue cuman jalan ke depan doang oke kita denger tretek 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 mungkin kita bisa bantu ngetretek tretek kita bisa bantu ya nih permasalahannya nih waduh nama nickname nya tenang sih kalau udah pake AWM gue sih pede sih man soalnya kalau ngepik-ngepikan AWM sih no problem ya sniper itu kalau let game itu kalau satu lawan saat satu lawan satu satu lawan dua satu lawan tiga itu penting banget ya sniper apapun bisa apa usahain yang single bolt gitu karena lu perlu ngepik sekali doang yang continuous firing itu agak sulit ya kalau udah satu lawan satu ngitip-ngitipan pohon berat gitu loh contoh dia lu pake SKS musuh lu pake car helm lu level 2 ya kemungkinan besar yang pake car menang gitu man kalau bisa kena pala SKS perlu berapa hit gitu kan makanya single bolt itu udah hukumnya udah wajib ya apalagi liat game begini ya satu yang beredet enteng-enteng miss lagi pak miss mamang aduh 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 PR nih kalau gak kena lagi nih ah ini pake kali empat aja dah pake kali empat aja kita geber nih di-adih caur juga nih SKR-L nih caur juga caur lumayan lah SKR-L sama M4 mirip-mirip lah personality-nya cuman ya oke semua tergantung kembali ke ini ya ke personal masing-masing ya ada yang lebih suka SKR-L ada yang lebih suka M4 kalau gua sih sedapetnya aja gua emang di game ini bisa milih senjata awal-awal kan merebutan pak kita jaga belakang lu emang karena satu lawan dua nih yang penting belakang kita udah clear tinggal mikirin depan boosting full in boosting ya late game ya sebisa mungkin nanti kalau udah ketembak lu gak sempet ngeboost ntar-ntar kok itu gua liat ini rumah ada orang gak ya oh ada-ada-ada hmm Anthony Ray welcome back to lobby game gue lu aduh gua kalau udah pake AWM deh udah serius deh bener deh nih gua gak nyuruh lu exit to lobby ya cuman ya ini senjata favorit nih gimana sih lu kalau main pake senjata favorit seneng gitu ya semangat membara berbeda kemarin gua pake win nih waktu challenge mainnya bercanda aja tuh pakai win doang mau gimana win challenge tuh yang bertiga sama benny tuh aduh kocak banget itu mau gimana cuma ada win doang ini AWM pak light game sih oke oke sekarang kita setelan satu nih circle ke depan oh ke depan situ udah masuk kita mah udah masuk jadi kalem dulu kita masih mapping lu gua gak tau dia dimana nih mudah-mudahan dia gak di deket kita ya karena kalau di deket kita PR nih memang itu di rumah depan juga bisa di bawah sini juga bisa pasti cacing ini pasti jadi cacing ini gak mau buka badan kayak gua gini biar cepat gitu loh pasti cacing ini sabar aja deh belum ada tanda-tanda ya kalau liat orang komen emangnya di menit segini nih ya di menit segini tuh ada orang gua liat tuh soalnya gua juga belajar juga gitu menganalisa map nih takutnya kelewat kelewat sayang oke dia melakukan kesalahan besar yaitu ke smoke jadi gua tau posisi dia disitu ngapain di smoke tadi gua udah gak liat nah ini dia nih kalau tadi gua udah gak liat gua gak tau dia disitu nah nih kena nih harusnya one hit awm one hit sih lumayan pedes oke jadi sekarang kita tau posisi dia ada disitu pake kali empat aja dah ayo mau pick kapan loh nunggu-nungguan John loh mending ngepik-ngepikan aja yuk ayo loh harusnya dia gak usah smoke tadi kayak cacing gitu gua udah gak tau dia emang ada dimana jadi gua masih mikir mungkin ngeliatin belakang siapa tau dia bisa ngebokong gua kan tapi kalau udah smoke begini gua udah tau lah dia disitu gitu loh disini udah mau kemana lagi dia mudah-mudahan circle-nya di kita lagi ya kalau gak di kita mah kita masih maju tapi gua masih ada 2 smoke sih masih bisa lah masih bisa ngepush gitu loh dia klantannya gak mau gerak di belakang pohon itu kita kasih borax dulu ya siapa tau kena kan siapa tau kena gitu loh borax-borax berada ya ini nih gak nyampe borax gua boy kita turun deh gak mau ngepik dia emang gila lo oke 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 sabar ya wih boleh nih main kayaknya nih boleh nih oke 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 sabar 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 gua pake yang ini aja lu ngintip pala lu pecah terserah lu ngepik pala lu pecah ngepik pala lu pecah terserah ngepik aja gua udah bilang ngepik pala lu pecah waduh ini yang tadi bang waduh by the way waduh ini lumayan ya tadi caranya di apa goyang-goyang itu di pohon oke lah masih oke masih oke gitu loh yaudah thank you for watching ya jangan lupa subscribe yang belum subscribe terus silahkan like kalau lu suka video ini terus share ke temen-temen lo dan bang alex oke thank you bye bye